Assalamualaikum Semakin Anda membenci orang lain Maka hati Anda akan makin keras Sehingga kita tidak akan bisa masuk Semakin Anda membenci orang lain Anda akan makin mencari-cari Apa sih yang sedang dilakukan Anda yang anda benci itu Apa sih Enggak Cepo Api yang lompoknya Enggak Cepo Enggak Cepo Tengah Cepo Dan sebagainya Cepo Pukul yang sedang dilakukan Nah itu akan dibunuhkan sebagai perlahan Untuk Membunuh karakternya Subhanallah Betapa sibuknya orang yang Punya karakter membenci orang lain Sehingga hampir Waktunya habis digunakan Untuk mencari-cari Mengkepoi orang itu Norah henti Bersusme Sarang kenceng Buat langsung mati Maaf Tapi begitu lagi nyatanya Begitu agak Beci orang lain Maka Waktunya habis Yang digunakan Untuk boleh Artinya sebenarnya Ada perhatian Bidang nyandeng Ya Jadi Anda Bisa jadi Waktu-waktu anda Tidak akan pernah Tentrum Di mamu Selalu resah Pemikiranmu Durisah Karena Kanan Bisa Boleh Boleh Jalan Emang Tidak akan jalan Bu Yang rasanya Kau Tidak akan Tidak akan Tidak akan Jadi saudara-saudara, semakin anda boleh menghilang ewan, saya punya orang, anda akan makin tersiksa Kami juga bisa menghormati ke sini dan ada pengaturan, dan kita akan terkini. Saya akan menghormati ujung bibing. Saya akan menarik pada saat ini. Saya akan menarik saja, saya akan menarik saja. Saya akan menarik saja. Saya akan menarik saja. jadilah aktivitas yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar boleh ya tau kemudian cobalah mulai berpikir positif terhadap orang lain suatu bukit nonton dan duitnya duitnya padahal anda belum tahu apa yang jadi rezeki dari mana dia dapatkan tapi ketika anda sudah mulai mengjudge berarti anda sudah berburuk sangka dan anda kemudian jangan di tempat yang dekat sama bisa aku masuk angin sejenis angin yang kita masuk angin Ponek sama kamu jadi gregis yang nggak lah teman itu saudaraku bahkan bisa jadi lebih dari saudara ketika beberapa teman kita ada ini gue pilih putus karu yang jawabannya pilih putus karu yang dan ini ada pilih darat maksudnya kocokmu mau tinggal dalam keadaan kue sedih hehehe nanti dud si ngilai sopong kan yuk kocokmu toh kocoknya cuma siak-siak kocoknya cuma ele-ele cuma lapor-lapor ke Rumian sehingga anak kesusahan kocokmu itu bisa bantu anak misalnya kocokmu bela-ele kuen jangan lupa bantuan nanti isen tau, kengsi tau nanti cari kuennya di isen tau ayo tau hehehe kocokmu nanti semua isen-isen wala-ala kuenya kong-kong kan yuk kengsi bisa jadi rezeki Allah itu mermin di minggu laki-laki laki-laki laki dateng kong-laki laki-laki 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 yaa ok jadi nanti misalnya kue pengen rezeki atau lu di tempat luas panjang kali lebar luas kocokmu ada umur kocokmu ada umur Pak Doni Kenapa kamu coba elek-elek Coba lapor-lapor Sehingga Rezeki kamu bisa Kamu daur dari mereka Kenapa? Kenapa? Karena Rezeki itu ditebar Allah Kemana saja Dan salah satu syarat Rezeki itu mengalir ke tangan kita Adalah Silaturrohim Jadi naik Menjalin silaturrohim Ya terus Rezeki ada berdikanya Gusti Allah lewat apa? Lewat batu Lewat patung Ya rela Emangnya Ini Gusti Allah Lalu ya Gusti Allah Kisro Ya Allah itu Maha segalanya Bro Maka nih Biar Rezekimu lancar Jalan Dengan siapapun Ben Banyak pintu rezeki itu terbuka Karena rezeki itu Seperti Pak Pos Pak Pos itu Maaf Mirip dengan Malaikan Membagi rezeki Dan ya Pak Pos Selang ngerti alamatmu Tidak dikirim Gini Ini Ini Mantanmu Yeah Mantanmu Pak Pos Selang ngerti Ya Makanya Bening Berarti Selang Tidak dikirim Tidak dikirim Terima kasih telah menonton.